Pemirsa Ketua Adat Dayak Deah mengupayakan pelaksanaan Festival Budaya Dayak Deah digelar secara swadaya oleh masyarakat. Pasalnya, cara tersebut merupakan salah satu upaya membentuk kemandirian serta mempersatukan masyarakat adat dayak deah. Hal tersebut disampaikan Kepala Adat Dayak Deah Kampung 10 Soparin dalam sambutannya saat pembukaan Festival Budaya Dayak Deah ke-8 tahun 2023 pada selasa 21 November 2023 di lapangan Pancakrida, Desa Pangelak, Kecamatan Upau. Soparin mengatakan Festival Budaya Dayak Deah masuk program Lembaga Adat Dayak Deah Kampung 10. Pada pelaksanaan tahun ke-8 ini, pihaknya mencoba belajar melaksanakan event secara swadaya tidak bergantung kepada pihak-pihak ketiga. Mohon maaf pada saat ini kami tidak menyebutkan bahwa pihak ketiga tidak membantu, tetapi kami berupaya untuk dari hari ini, saat ini, dan ke depan Lembaga Adat bersama masyarakat adat akan melakukan kegiatan ini dengan secara swadaya. Swadaya masyarakat, swadaya lembaga yang dibantu juga oleh pihak-pihak ketiga. Bupati Tabalong Anang Safiani mengapresiasi panitia pelaksana Festival dan Lembaga Adat karena berhasil keluar dari zona aman. Bupati Anang menilai, kemauan untuk melaksanakan Festival Budaya Dayak Deah secara mandiri menjadi modal penting agar event seni budaya ini lebih maju lagi. Berhasil keluar dari zona aman ya, ketika kegiatan ini terlaksana seluruhnya didukung oleh pihak ketiga. Nah tahun ini mereka mulai mandiri, ini menunjukkan rasa percaya diri mereka yang besar, saya pikir ini modal untuk lebih maju lagi kepercayaan rasa percaya diri ini. Festival Budaya Dayak Deah digelar selama tiga hari, mulai dari tanggal 21 sampai dengan 23 November 2023. Festival ini diisi berbagai kegiatan, mulai dari karnaval budaya, penampilan seni budaya Dayak Deah, tari-tarian, permainan tradisional, konser musik suara dari pedalaman, tradisi menaik manau, serta bazar produk UMKM masyarakat Dayak Deah. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.